1, 2, 3 Ohohohoho Beneran bisa loh Nih temen-temen liat Kita akan membuktikan lagi eksperimen sains yang ada di anime Dr. Stone Kali ini kita akan bikin eksperimen ajaib Yaitu mengalirkan air dari titik yang lebih rendah ke titik yang lebih tinggi Eksperimen ini itu muncul di Dr. Stone season 1 episode ke 22 Disitu pasienku sama magma kejebak di lubang di gua Si Chrome itu mengalirkan air Tapi airnya naik dari lokasi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi Terus ke tempat yang lebih rendah lagi Dalam fisika ini namanya adalah fenomena sifon Yaitu ketika air itu dia mengalir lewat selang yang posisinya lebih tinggi dari permukaan air itu sendiri Tanpa ada perlu pompa atau dorongan apapun gitu Bener-bener pure magic lah istilahnya Nanti kita lihat sendiri dan kita buktikan sendiri Dan juga nanti di akhir akan ada giveaway 5 buah buku Jadi tonton sampai akhir ya untuk dapet hediah bukunya juga Oke Untuk eksperimen ini bahan yang dibutuhkan simple aja Disini pertama kita perlu wadah Bisa pakai gelas plastik kayak gini Terus kita juga butuh selang Selain selang juga bisa pakai alternatif pakai sedotan Sedotan yang bisa ditekuk kayak gini Juga perlu Eh Pewarna makanan Biar nanti lebih jelas pergerakan airnya Uh Airnya udah tak siapin Kita isi wadahnya ini dengan air Nah ini airnya udah aku kasih warna Ijo Biar lebih jelas aja sih ini Dan juga terus kita siapin lagi Satu gelas kosong Nah ini biar lebih jelas Kita kasih Tataan buku dulu aja Nah biar posisinya yang satu lebih tinggi Kalau kedua gelas ini Kita hubungkan pakai selang Tapi selangnya ini selang kosong Nggak terjadi apa-apa Ya jelas kan kayak gini Tapi kalau selang ini kita isi dulu dengan air Nanti aliran sifon akan terjadi Coba kita lihat Nah ini selangnya udah ada airnya Dan ketika kita celupin Nih disini Dan ini kita lepaskan Aliran sifon akan terjadi Wow Wow kita lihat Ngalir dulu ini airnya Nah bisa kan Dan disini airnya mengalir sampai kedua permukaannya Ini sama Prinsip sifon ini Prinsipnya adalah bahwa air Kalau dia itu masih nyambung Dia itu masih terhitung kayak satu sistem Sehingga ketika ada saluran berisi air Yang ngubungin wadah ke bagian bawah Ini itu sama aja kayak ketika ada lubang Di posisi yang sama Selain ngisi air diselang secara manual Kayak yang tadi udah aku peragain Kita itu juga bisa loh Ngisi air dengan cara yang lebih primitif Yaitu dengan cara disedot Coba aku peragain ya Sebenernya yang lebih penting disini itu Kita nggak perlu nyedot sampai full Yang penting Dia itu permukaannya udah ngelewatin Batas permukaan air ini Kayak gitu prinsipnya Coba ya Nah Berhasil kan Kayak gitu Dan ini pun kalau kita ubah lagi posisi Ketinggian gelasnya Nanti mereka akan menyesuaikan diri lagi Untuk mencapai kondisi setimbang Jadi mereka akan mencapai Kondisi di ketinggian yang sama Coba aku contohin Nah Aku pindah Dan disini airnya mulai ngalir Dari gelas yang ini Ke gelas yang satunya lagi Oke Udah Udah setara lagi nih Jadi ya gitu temen-temen Dari sini kita membuktikan Kalau eksperimen sains Yang ada di Dr. Stone Yang di episode 22 itu Ternyata emang bisa Beneran bekerja di dunia nyata Prinsip ini Kalau aku sendiri Ini biasanya aku pakai Untuk nguras kamar mandi Atau nguras Akwarium Kalau yang kemarin Pas aku membahas video tentang ini Science Dr. Stone episode 22 Itu juga banyak yang komen Kalau mereka pakai prinsip sifon ini Salah satunya untuk Ngambil bensin Ya bisa juga Tapi aku nggak paham Gimana caranya Apakah bensinnya disedot gitu Kayak aku ini tadi Mungkin yang tahu boleh bantu dijelasin Atau mungkin temen-temen yang juga pernah melakukan prinsip sifon ini Boleh komentar di bawah Pengalamannya kayak gimana sih Kemudian selain pakai cara yang manual Yaitu ngisi selangnya ini pakai air Ataupun tadi cara primitif dengan disedot Kita juga bisa loh pakai cara yang lebih canggih Lebih efisien yaitu pakai sedotan Nih aku contohin Caranya adalah salah satu ujungnya ini Ini kita tutup Kita masukin Dan kita lepas Bisa loh ini Ajaib Nggak usah disedot-sedot lagi Oke kayak gitu ya Jadi pakai sedotan ini bisa lebih efektif Terus ini ada juga cara yang lebih canggih lagi Ini namanya adalah self-starting sifon Nih Dengan kita bentuk yang kayak gini Ini nanti ketika ini dicelupin ke wadah Itu dia langsung bisa mengalir sifonnya Nggak perlu disedot Nggak perlu diisi air Nggak perlu ditahan juga ujungnya Tinggal celup langsung mengalir sifonnya Ini ajaib Coba kita lihat Kita tambahin buku lagi Biar posisinya lebih tinggi Aduh setahun Waduh bukuku basah Kita isi air dulu Sampai penuh Kalau udah kita akan coba pakai self-starting sifon ini Oke 1, 2, 3 Oh Beneran bisa loh Nih teman-teman lihat Nggak perlu disedot Nggak perlu diisi air Nggak perlu ditahan salah satu ujungnya Tinggal masukin langsung mulai Jalan sifonnya Kita akan mulai lagi 1, 2, 3 Oke Tumpah lagi Oke Ini alat sifon ajaib Oke Udah berhenti sifonnya Oke Jadi dari sini kita udah membuktikan lagi Kalau ya bener yang ada di Dr. Stone Itu bener eksperimen sifonnya Oke selanjutnya giveaway Giveaway kali ini Ini agak beda sama giveawayku yang sebelum-sebelumnya Kalau sebelumnya itu kan aku udah bagiin 10 buah buku kartun fisika Dan itu cara ikutan giveaway-nya adalah Dengan jawabin pertanyaan-pertanyaan kuis Nah kali ini giveaway-nya adalah novel Judulnya teka-teki terakhir Ini adalah novel tinlet yang ringan gitu Tapi menariknya novel ini itu mengambil set tentang sains dan matematika Aku suka banget baca buku teka-teki terakhir ini Dan ini nanti aku akan bagiin 5 buah buku untuk temen-temen Cara giveaway-nya gampang banget Pertama like video ini Terus juga subscribe Dan yang ketiga berikan komen Nah komentarnya ini bebas Tapi yang niat dan nyambung sama video ini Sama nanti tulis akun IG-mu di komentar itu Yang pengen baca bukunya silahkan untuk ikut giveaway ini Tapi kalau yang gak pengen baca Mending gak usah ikutan Daripada nanti bukunya sia-sia Pemenangnya nanti aku pilih random dari komentar yang ada di video ini Tapi nanti aku juga mempertimbangkan dari isi komennya Baik terima kasih temen-temen Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Nanti juga pengumuman giveaway ada di video selanjutnya Terima kasih Dadah Terima kasih Sub indo by broth3rmax